Nah, teman-teman, kita balik lagi bersama Bang Julian. Julian? Latu Perissa. Latu Perissa. Mainnya? Melisa. Kita akan ngebagiin ke kalian nih, ada dari Suzuki XS7 untuk mobil keluarganya, atau buat mobil anak mudanya, yaitu Baleno. Yang infonya pun lagi gede-gedenya nih diskonnya ya? Iya. Oke. Nah, Bang, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelum perkenalan juga nih, Suzuki di akhir tahun nih, Desember. Stoknya sudah mulai sedikit atau masih banyak? Dikit banget. Dikit banget. Iya, apalagi warna-warna yang ramai tuh, Bang. Oke, bisa nih kita tanya ya. Boleh-boleh. Bang, menurut Bang Julian sendiri nih, versi Bang Julian, di Suzuki itu yang sudah habis. Saya bisa nanya, yang masih ready kan? Saya bisa nanya yang sudah habis. Apa aja nih, pertama? Sebenarnya, dibilang sudah habis sih. Atau sudah sedikit, Bang? Menipis, menipis dia, Bang. Itu kayak ada di R3GX Hybrid. R3GX Hybrid, namanya metik nih. Metik manual tuh udah nipis juga tuh, warna-warna yang agak-agak ramai tuh, kayak hitam, putih, silver, itu udah mulai habis ya. Itu udah mulai habis. Terus ada XR7 Zeta. XR7 Zeta, mana metik juga? Metik, Metik. Metik lebih banyak ya, abisnya ya. Untuk warna hitam-putih kali ya? Hitam-putih, magma grey, itu udah tipis-tipis banget tuh. Oke. 5691260881. Oke, nah, berarti kita update dulu nih, Bang. Boleh. Gimana pergerakan diskon dari bulan November kemarin ke Desember nih? 5 mobil aja deh. Yang pertama? Yang paling tinggi ya? Nah. Paling tinggi itu, kita ada di tetap, backbone kita lah ya. Ada di pick up lah ya. Pick up ya? Yang semua tipe apa? Kan kadang ada nih ya, merek tipe A dengan tipe B, beda gitu diskonnya. Ini gimana nih? Ini sama lah, saya samain aja lah buat pembangun. Oke. Terus yang kedua? Terus di duanya itu ada di R3, R3 hybrid. R3 hybrid. Semua tipe hybrid ya? Tipe hybridnya sih ya. Tapi yang non-hybrid? Yang non-hybridnya beda. 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 Oke. Yang ketiga? SR7. SR7? SR7. Hybrid atau non-hybrid? Hybrid atau non-hybrid. Oke. Gimana nih? Beta dan Zeta. Beta dan Zeta itu? Gede? Lumayan gede. Dibanding dengan Alpha? Alpha. Oke. Yang keempat? Yang keempat baru ada Alpha-nya. Alpha-nya. Terus ikuti nama-lanjutannya GL. GL. Terus ada Espresso. Espresso. Baru Ignis terakhir. Sama Vitara tadi kelewat tuh bang. Vitara? Vitara itu diskonnya mirip-mirip sama kayak Espresso. Espresso. Yang GX. Tapi kalau yang GL itu mirip sama kayak diskonnya R3 GX. Wow. Tuh. Mungkin kalau kredit itu ada namanya kayak incentive ya? Incentive tambahan atau bisa bilang diskon tambahan dari leasing ya? Benar. Kalau cash kan karena cash gak pake leasing jadi gak dapet nih insentif dari leasingnya ya? Benar banget. Gitu. Benar banget. Tapi menurut Bang Julen juga nih kan lagi gencar-gencaran nih. Sales bilang kayaknya 7 tahun, 8 tahun. Nah gimana nih? Se worth it apa sih beli mobil? Apakah emang enakan 5 tahun kah? 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun? Kalau worth it-nya itu tergantung balik lagi tergantung budget DP Bang. Kalau 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun gitu. Biasanya tuh konsumen Julen itu Julen arahin. Oke. Rencana budget DP-nya berapa. Kalau minim, ya pasti Julen kasih leasing-leasing yang emang rate-nya bagus buat DP-nya minim itu Bang. Kalau punya agak duit lebih, dikit aja. Nah itu Julen kasih rate yang bagus juga. Oke. Jadi balik lagi sih ke rencana DP-nya. Kebutuhannya. Rencana DP-nya. Itu kita arahkan lah. Tapi pernah nggak Bang? Misalnya nih, saya misalnya tenor 5 tahun. Ambil sama Bang Julian. 3 tahun goseng mau saya jual ke Bang Julian. Boleh nggak? Boleh. Boleh, boleh trade-in nanti bisa kita bantu buat trade-in. Aman berarti ya? Aman, aman. Walaupun masih jalan 5 tahun, tapi baru jalan 3 tahun doang nih dari 5 tahun. Bener. Nanti kita cek dulu perlunasan mobil itu berapa. Kita carikan harga yang di atas itu. Nanti kita hitungin nih sisanya itu buat DP mobil baru ini berapa. Asurannya berapa. Berarti kayak gitu misalnya saya punya duit lagi, saya tambahin dari sisa kredit, saya tambahin lagi gitu bisa berarti ya? Bisa, bisa. Dan itu kalau misalnya saya tarik sebagian juga bisa juga ya? Bisa. Misalnya sisanya 50 juta. Saya mau DP 20 juta doang. 30 juta saya pegang gitu. Boleh, boleh. Kita ngikutin konsumen kok. Kalau hal-halnya kayak gitu. Kadang itu hakin konsumen. Berarti itu misalnya mobil itu dibawa, mobil lama saya dibawa, itu langsung masuk ke saya kan? Iya dong. Misalnya 50 juta kan sisanya. Berarti kan DP di showroomnya Bang Julian 20 nih. Ke saya 30 juta. Jadi saya langsung dapet 30 juta. Masa di hari itu juga? Iya. Gak besok-besok kan? Gak besok-besok Bang. Kalau udah deal ya langsung. Soalnya mulai banyak nih Bang. Walaupun penipuan. Iya, na'ilah hijau. Segitiga katanya segitiga gitu tuh. Jadi akhirnya mobilnya hilang duitnya gak diterima. Iya, harus hati-hati sih Bang kayak gitu Bang. Berarti kalau mobil ditarik, pastikan duitnya sudah masuk dulu ya ke rekening Bapak Ibu nih. Bener, bener banget. Nah, kita bahas mobil apa dulu nih Bang? XR7 kali dulu ya? XR7 kali dulu ya? Boleh, boleh. Yuk kita ke XR7 dulu yuk. Ayo XR7. Nah, ini adalah XR7 nih ya. Yuk, XR7. Tipe apa nih? Ini Alva nih. Alva ini bukan warna hitam ya? Ini hitam. Hitam ya? Hitam. Oh, saya kira biru donker? Gak, ini hitam. Hitam ya? Alva gak ada biru donker Bang. Gak ada ya? Biru donker cuma ada di Vitar aja. Oke, yang ini yang? Ini Alva paling tinggi. Alva tertinggi ya. Karena biasanya kalau Alva ini hitam ya? Iya, emang hitam. Tapi karena hitam jadi hitam. Jadi hitam. Gak bisa ngebedain maksudnya. Nah, biasa kalau putih pasti ini hitam. Orange ini hitam. Makanya kalau hitam-hitam kita gak tahu. Iya. Kalau Ifori, Ifori semua Bang. Itu katanya lagi nge-trend tuh ya? Apa itu? Di jalanan, Ifori warnanya. Iya. Tapi ya agak susah sih unitnya. Berarti kalau ada yang mau Alva di akhir tahun ini masih bisa dapat atau sudah susah banget atau harus buru-buru? Pokoknya setiap konsumen yang jualan dapat dari bakun tuh pasti jualan maksimalin tuh. Harus dapat unitnya. Nah, misalnya Bang. SDNK kalau udah akhir tahun biasanya ada penyakit. Apa tuh? Lama. Atau harus cepet-cepetan. Iya. Gimana Bang? Menurut Abang, kalau misalnya saya mau bawa mobil ke luar kota, SDNK itu minimal harus tanggal berapa beli atau udah lunas mobil? Kalau SNK ini karena ini mobil CKD kan 4 hari kerja ya? Atau 1 bulan enggak ya? Ya kalau rencana mau dipakai di akhir tahun emang di awal-awal tahun, eh di awal-awal bulan, Desember, ya itu harus udah jadi, udah pelunasan. Ya SNK-nya jadi cepet. Atau kalau emang di luar itu ya mau gak mau deh Bang, request seplet sementara. Oke. Itu jadi buru-buruan tuh. Jangan kelamaan. Jangan ditunda-tunda. Harganya bagaimana nih? Harga. Harga ini start dari Rp25.600, jumpa? Rp21.000 partil paling bawah, Zeta. Paling bawah ya. Zeta manual. Paling tingginya ini Rp30.4900. Belum diskon. Belum diskon. Ada? Ada. Berapa tuh? Kalau Beta Alpha itu, eh beda, Zeta Beta itu di 30 up lah Bang. 30 juta lebih. 30 juta lebih. Oke. Kalau yang Alpha ini mungkin bisa di press di 30 jutaan. Bisa lah, bisa dibuat pas lah. 30 juta pas ya. Tapi juga bisa sih. Jadi gimana, lebihnya berapa nih? Kita gugantung hitungannya nanti. kalau rencana dp-nya berapa nanti luar biasa sih jualan kasih tahu di diskonnya segini saya kasih mungkin Zeta Beta 35 Alpha 30-an bisa oke gimana nih Bang promo DP yang menjualan kasih ada berapa varian DP ada dua varian yang non-hybrid sama yang Alpha aja kali ya karena kan itu betahkan di tengah-tengah berarti Zeta dan Alpha Zeta dan Alpha tinggal kalian pilih tapi biasanya Alpha bahwa dengan Beta itu DP mungkin kurang-kurang sejuta aja ya mirip-mirip lah Oke gimana coba yang Zeta 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 Matic kali ya boleh DP paling minimnya itu jualan kasih di angka lima juta lima juta angsurannya di 5,2 jutaan 5,2 jutaan tapi enam tahun enam tahun oke atau kalau mau yang tenor panjang panjang dp-nya cukup di 15 juta aja angsurannya di 4,2 8 tahun oke terus atau pilihan ketiga itu angsuran ringan angsuran ringan dp-nya di 24 juta 24 juta angsurannya di 4,6 5 tahun 4,6 juta tadi ya ya 24 Oh 24 juta 24,6 4,6 kalian mungkin DP 40 udah 3 jutaan tuh 3,9 paling ya sekitar-segitu ya kan karena kan 24 aja udah 4,6 DP 60 juta itu di 3,5-an lah 3,5 Wow 5 tahun tuh buruan deh oke oke yang hybrid Alpha Alpha nah ini dia nih Alpha yang depan kita ini DP yang minimnya itu di 12 juta 12 juta angsurannya 5,9 6 tahun tahun atau tenor panjangnya di DP 26 juta angsurannya 4,7 8 tahun atau cicilan ringan ya itu di DP 35 juta angsurannya 5,2 tapi nih tapi 5 tahun 5 tahun oke terus udah udah itu doang kalau mau request yang kalau di total out di total semua itu dibawah harga otr bisa nanti beli JAPRI aja oke jadi kalau di total semua kredit plus DP dibawah harga otr di aslinya itu bayi JAPRI aja oke wah 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 banyak banget itu tadi DP 12 juta belum kita nego 10 juta loh masih bisa dinego kan bisa bisa karena menurut saya kalau misalnya nego nih kita udah dibantu negoan tapi kalian nggak beli sama aja bohong iya bener wajib sih namanya pembeli itu wajib nego sih jadi kalian terserah kalian mau bang saya mau 8 juta aja DP dari 12 terserah terserah bener kalau yang penting kalian harus nego karena dulu sempet nih SL7 tanpa DP sekarang udah nggak bisa lagi kali ya udah nggak bisa itu September tuh bang ya kalian lama-lama banget sih belinya sekarang pakai DP kan iya kita ke Baleno kali ya boleh yuk yuk kita ke Baleno yuk gas Baleno nah ini Baleno nih yang model baru ya model baru model baru yang head unitnya lebih gede 9in ya head unit 9in kamera 360 udah nggak ada kelemahan dan tidak ada tipe manual nggak ada manual lampunya sudah LED semua dan bisa leveling juga nih ini cocok banget buat anak muda nih gimana nih Bang kemarin yang model yang diskon 60 juta masih ada nggak nggak enggak ada Bang masih banyak tuh Bang yang masuk tuh Bang masih ada diskon lamanya Nick lama nya pin lamanya udah nggak ada nggak ada ya habis banget habis manualnya model lama juga udah habis banget habis juga jadi mau nggak mau emang tipe yang ini aja ini aja ya mendingan beli yang ini lebih grass tapi ini kan display dijual juga ntar enggak enggak ya kita nggak jual display oh bener ya iya oke nah coba gimana nih untuk warna yang udah sedikit apa yang masih banyak warna apa coba silver udah sedikit ya cenderung banget habis tapi nggak tahu deh kalau YouTube ini tayang kayaknya habis deh oke silver merah-merah masih ada biru dongker masih ada hitam juga udah udah mulai menipis oke putih putih ya itu dia tuh mungkin kalau YouTube ini tayang mungkin udah habis gitu ya wah aduh buru-buruan deh iya tanya dulu deh nanti jualan cariin lah unitnya pokoknya harganya gimana bang harga di 281400 cuma satu tipe satu tipe diskon sekitar 20-25-25-25 sih ya kalau kredit bisa lah bisa masih segitu lah masih segitu aja teman-teman bedain ada berapa varian DP nih Bang ada tiga sama kayak saya 7jt tadi oke coba ada DP ringan DP ringan DP ringan nya dia ini di DP nya 17jt tadi 17jt oke angsurannya 5,5 6 tahun 6 tahun terus ada yang tenor panjangnya di DP 30jt oke angsurannya 4,4 4,4 8 tahun 8 tahun tinggal kalau Baleno ini enaknya langsung rencana budget DP kali ya budget DP aja ya karena kan minimnya itu 17jt tadi Bang kalau di bawah itu kayaknya agak berat agak berat ya prosesnya ya prosesnya berat pasti ada datanya juga susah karena mungkin banyak biasa mungkin 5 juta lah 10 juta mungkin ada nih ada di luar nya banyak kok Bang yang ngasih DP ini 5 juta itu coba dimaksur lagi deh kayaknya kalian bisa nih kalian mau coba tapi otomatis pasti prosesnya bakal lama ya ya lama terus ada persyaratan khusus lah oke itu udah semua dibahas kalau mau test drive pun bisa ya test drive bisa kok ini mau S17 test drive bisa Baleno juga bisa atau unit lain terserah kalian nih mau espresso espresso ada Fitara ada Fitara F3 yang nggak ada Ignis Ignis nggak ada iya karena Ignis biasanya cuma di display aja kali ya display aja pickup juga mau kalau mau test drive ayo kita berpanas-panas Ria pakai pickup tapi kan ada ACPS oh iya ada ACPS waduh gimana nih ACPS itu ada AC dan power steering jadi istirahat tuh ringan nggak pernah nah jadi cukup sekian video kita kali ini udah nih Bang udah dong wah masih mau banyak ngomong nih waduh waduh tapi next video aja kali ya Iya kita ketemu di 2024 nih Iya udah bener nih Selamat Tahun Baru dulu nih Bang Oh iya Selamat Tahun Baru 2024 kita ketemu di 2024 lagi nih kita jadi sekian video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya jadi 2024 bersama dengan Julian jangan tunda-tunda beli mobil jangan nunggu indik 24 karena pasti otr naik diskon turun jadi cepet-cepet tahan kalau mau beli mobil jangan tersok-tersok di nomor yang berapa nih Bang saya di Julian MT Aryono 0856 9126 0881 oke terima kasih penonton sampai jumpa di video selanjutnya dadah